Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Kita akan membahas sinopsis alur cerita Sinetran buku harian seorang istri Untuk episode malam ini 28 Mei 2021 Namun sebelum lanjut bagi kalian Yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Alur cerita selanjutnya Dari channel ini Di awal adegan kita pun disuguhkan Dengan adegan yang begitu dramatis Yang dimana saat itu Pasya sedang berjuang Menyelamatkan dirinya dari kecelakaan mobil Yang menimpanya Pasya pun akhirnya bisa keluar Dari mobil tersebut Dan benar saja Saat pasya keluar dari mobil tersebut Mobilnya pun meledak Namun untung saja pasya bisa selamat Dari kecelakaan Namun sepertinya pasya pun Yang sangat kelelahan Hingga membuat pasya pun Tak sadarkan diri Lalu di adegan selanjutnya terlihat Buparah Buparah, Dewa, Nana, dan Neratu Sedang menjenguk pasya di rumah sakit Namun lagi-lagi Buparah pun menyalahkan Nana dan Dewa Di hadapan Dewa dan Nana Buparah pun berkata Pasya bisa jadi seperti ini Itu semua gara-gara kamu Ungkap Buparah Namun untung saja saat itu ada Neratu yang membela Nana dan Dewa Neratu pun berkata Kalau kamu tidak suka sama Nana Kejadiannya tidak akan seperti ini Ungkap Neratu kepada Buparah Hal tersebut pun membuat Buparah Tidak bisa berkata apa-apa Di hadapan Nek Ratu Lalu di sisi lain terlihat Kepin yang berniat ingin menjenguk pasya di rumah sakit Melihat kedatangan Kepin Dewa pun begitu marah Dan menghampirinya Lalu Dewa pun berkata Pasya kecelakaan Itu semua gara-gara kamu Ungkap Dewa Kepada Kepin Dan di akhir adegan terlihat Bunawang yang terbaring Dan tak berdaya Namun rupanya saat ini Bunawang sudah menghubuskan nafas terakhirnya Hal tersebut pun membuat Bunisa atau Kabusari Begitupun dengan si antagonis Alia dan Salsa Begitu bersedih Dan terpukul dengan kepergian Bunawang Mereka pun harus merelakan Jika Bunawang benar-benar harus pergi Meninggalkan mereka Namun bagaimana dengan nasib Adi atau Kapasya Yang saat ini sedang di rumah sakit Dan Belum mengetahui jika Kondisi Bunawang saat ini Sudah tidak Tiada Pastinya Adi pun akan merasa sedih Dan merasa bersalah Karena dirinya tidak menyaksikan Di saat Bunawang menghembuskan nafas terakhirnya Nah guys Jangan lupa saksikan terus cerita selengkapnya Hanya di sinetron buku harian seorang istri Yang tayang setiap hari hanya di SCTP Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton